Jika mentaafi ajaranku, kalian sungguh pengikutku. Kalian tahu kebenaran, dan kebenaran membebaskan kalian. Kami keturunan Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Apa maksudmu dengan berkata, kalian akan bebas? Aku berkata yang sesungguhnya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak punya tempat yang tetap dalam keluarga, sedangkan anak ada di sana selamanya. Jika sang anak membebaskan kalian, maka kalian sungguh bebas. Aku tahu kalian keturunan Abraham, namun tetap ingin membunuhku, sebab kalian tidak menerima ajaranku. Apa yang kulihat pada bapakku, itulah yang kukatakan. Tapi kalian melakukan yang diajarkan bapak kalian. Jika kalian memang sungguh anak-anak Abraham, pasti kalian melakukan yang dilakukannya. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang aku dengar dari Allah, tetapi kalian tetap ingin membunuhku. Abraham tidak berbuat begini. Kalian melakukan yang dilakukan bapak kalian. Bapak kami hanya satu, yaitu Allah sendiri. Dan kami sungguh anak-anaknya. Jika Allah benar-benar bapak kalian, kalian pasti mengasihiku, sebab aku datang dari Allah. Dan sekarang aku di sini. Aku datang bukan atas kuasaku, tapi dia mengutus aku. Mengapa kalian tidak mengerti yang aku katakan? Itu karena kalian tidak tahan mendengar ajaranku. Kalian anak-anak bapak kalian, yaitu iblis, dan kalian mau mengikuti kehendak bapak kalian. Dari awal, iblis itu adalah pembunuh, dan tidak pernah memihak pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jika ia berdusta itu wajar, karena sudah begitu sifatnya. Karena ia pendusta dan asal dari segala dusta. Tapi aku mengatakan kebenaran. Itu sebabnya kalian tidak percaya kepadaku. Siapa yang dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Jika perkataanku benar, mengapa kalian tidak percaya padaku? Dia yang datang dari Allah pasti mendengar perkataan Allah. Tapi kalian tidak datang dari Allah. Itu sebabnya kalian tidak mau mendengar. Apakah kami salah saat mengatakan kau orang Samaria yang kemasukan setan? Aku tidak kemasukan setan. Aku menghormati bapakku, tetapi kalian menghina aku. Aku tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Ada yang mengusahakan kehormatan untukku, dan dialah yang menghakimi. Aku berkata yang sesungguhnya. Siapapun yang mentaati ajaranku tidak akan mati. Sekarang kami yakin kau kemasukan setan. Abraham sudah mati. Begitu juga para nabi. Tapi kau berkata, siapapun yang mentaati ajaranku tidak akan mati. Abraham bapak kami sudah mati. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Abraham, benar kan? Dan para nabi pun sudah mati. Memangnya kau ini siapa? Jika aku memang mencari kehormatan, kehormatan itu tidak akan ada artinya. Yang menghormati aku adalah bapakku yang kalian anggap sebagai Allah kalian. Kalian tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Jika aku berkata tidak mengenalnya, artinya aku pendusta seperti kalian, tapi aku memang mengenalnya dan mentaati sabdanya. Abraham bapak kalian sangat senang bahwa ia akan melihat kedatanganku. Ia melihatnya dan merasa senang. Usiamu belum lima puluh tahun. Tapi kau sudah melihat Abraham? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Lalu mereka mengambil batu dan melemparinya. Lalu mereka mengambil batu dan melemparinya. Lalu mereka mengambil batu dan melemparinya. Mereka berkata yang selamat. Tetapi Yesus bersembunyi dan meninggalkan rumah Tuhan. Terima kasih.